Situasi apapun Menyongsong kondisi new normal meski belum ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementikbud terkait dimulainya tahun ajaran atau masa perkuliahan di perguruan tinggi. Namun unikal, salah satu universitas di Pekalongan sudah mendeklarasikan akan segera menggelar perkuliahan dengan tatap muka langsung mulai awal September. Rencana ini disampaikan oleh Rektor Universitas Pekalongan, Suryani, pada jumpa pers yang digelar Senin siang. Buna kelancaran perkuliahan di era new normal ini, pihak universitas sudah menyiapkan 42 protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Selain itu, pihak universitas juga menyiapkan sarana-prasarana dan logistik untuk menunjang telaksananya protokol yang telah disusun. Di antaranya, sarana cuci tangan dengan sabun, penanda zonasi, pengecekan suhu, setting ruangan perkuliahan terkait durasi dan teknik tatap muka yang semuanya mengadopsi tatanan new normal dengan mengedepankan protokol kesehatan. Persiapan yang kami lakukan seluruh protokol COVID-19 sudah kami siapkan, ada 42 protokol. 42 protokol sudah siap dan sudah kita tindak lanjuti dengan fasilitas infrastruktur ini. Sudah lengkap infrastruktur, termasuk juga mekanisme kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kugus tugas, termasuk juga poliklinik apa yang harus disiapkan, sudah kami siapkan semuanya. Universitas Pekalongan sendiri memiliki sekitar 6.000 mahasiswa dari beberapa fakultas atau program studi jika protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 tidak dipatuhi akan rentan terpapar. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan